Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Buya mau nanya Imam sholat di tempat saya kemarin pas sholat dia baca ayat Al-Baqarah Imam tersebut membaca dari ayat 163 dan langsung lompat ke ayat 255 Bagaimana hukumnya Buya? Baik Membaca surat seperti itu karena mumpeng dia mungkin juga tidak hafal Ingatnya yang lain Itu masalah sah sah aja Cuma masalah keutamaan Tidak mengurangi sholat berjamaah juga Biasanya dia ingin baca begini sebelahnya Alif Lamim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lamim Dhalikal kitab walarbafi hudalimuttaqin Ya sah sah aja Karena itu tidak merusak Hanya tidak begitu caranya Yang terbaik adalah Lebih baik satu surat sempurna Daripada satu surat dipotong-potong Satu surat sempurna seperti surat pendek Sempurnakan Seperti itu itu lebih terbaik Kalau seandainya potongan ayat Potongan ayat sah sah aja Kenapa? Bacaan itu juga sunnah Membaca surat adalah sunnah Setelah membaca surat Al-Fatihah Apalagi jika kasusnya memang dia tidak hafal Pengennya sih baca surat Al-Baqarah Tataunya baru pertengahan Lupa dia Lalu dia mengambil ayat yang lainnya lagi Sah sah aja Tidak ada masalah Cuma tetap kami himbuk Ya lebih baik adalah Ambil Surat full yang anda hafal Kalau misalnya anda membaca surat Al-Baqarah Mungkin 10 ayat Anda lebih baik mencari surat selain Al-Baqarah Yang anda bisa sempurna satu surat Selain Al-Baqarah Itu lebih bagus Kalau ternyata anda tidak hafal juga Ambil Al-Baqarah Ya boleh saja Sah Langsung saja misalnya Rokat pertama ayat kursi Rokat ketiga adalah Rokat pertama ayat kursi Rokat yang kedua adalah Sama-sama Al-Baqarah Ya sah sah aja yang demikian itu Sebab membaca surat itu adalah sunnah Cuma cara membaca surat yang terbaik adalah Begini urutannya Koidahnya Selagi tidak dicontohkan Nabi Kan ada sebagian bacaan di dalam Solat itu yang dicontohkan Nabi Kalau tidak dicontohkan Nabi Maka koidahnya begini Jadikan rokaat pertama Lebih panjang dari rokaat kedua Koidahnya satu Yang kedua Rokaat pertama itu Harus Lebih depan di dalam urutan mushaf Daripada rokaat kedua Jadi sesuai dengan urutan mushaf Misalnya Kulwallah dengan ayat kursi itu Dulan mana di Al-Quran Ayat kur Maka ayat kursi dulu baru Kulwallah ahad Jangan dibalik Biarpun sah saja Jadi koidahnya ini dua Kalau memang tidak diajar ke Nabi Maksudnya tidak dicontohkan ayat yang kita baca Koidahnya apa Rokaat pertama Hendaknya lebih panjang dari rokaat kedua Kemudian koidah yang kedua adalah Diupayakan sesuai dengan urutan mushaf Di dalam Al-Quran Jangan dibalik Jangan Bisa saja tidak ada masalah Cuma Idealnya tidak begitu Sebaiknya tidak semacam itu Kecuali yang diajarkan oleh baginda Nabi Tidak ada masalah Bolak-balik Karena Nabi Contohkan Rokaat kedua lebih panjang dari rokaat pertama Contoh dalam solat jumat Kan solat jumat itu Rokaat pertama Sebihisma Rokaat kedua Hal Ataka Hal Ataka Lebih panjang Kok lebih panjang Kalau ini kan dicontohkan Nabi Sudah jangan banyak tanya Tapi selagi tidak dicontohkan Nabi Koidahnya adalah Rokaat pertama lebih panjang Rokaat kedua Urutan mushaf Rokaat pertama lebih depan Daripada rokaat yang kedua Seperti itu Baik Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W S.A.W